Lihat, sebenernya di televisi yang gambar tutup masanya di rumah Sebenernya Aldo bakal kasih tau caranya gimana, tetep di Magic on the Strain Dan hari ini Aldo ngalas sendirian, gue lagi janjian sama temen gue, Felisa Gimana sih orangnya kalau dari namanya sih cantik ya Let's check it out Oh ini orangnya Hai Fel Udah lama numuin gue? 15 menit enggak lah Baru ya? Iya baru Oke, sibuk ngapain nih hari biasanya? Tadi sih abis kuliah Gak latihan basket? Enggak Libur latihannya Oh libur, ini si Felisa ini kuli ya Model update basket Udah kelihatan kan tingginya, kalau dijajar nih hampir nyengin tinggi gue Iya gitu ya Oke, jadi hari ini kita lagi mau lihat-lihat pameran mobil tahunan otomotif Ada di Grand City terus Mobil-mobilnya kebanyakan disini kan? Iya, udah keren banget Gue punya beberapa mainan deh Apa? Main apa? Main hati Enggak lah Tapi hari ini gue mau eksperimen Gimana seseorang itu bisa mengonekkan pikirannya Eh, emang bisa? Iya, Cia Lu pernah tau gak? Jadi mengoneksikan pikiran tuh kalau di film-film pernah tau gak? Kalau di salah satu acara TV tuh ada yang orang gambar melukis Iya Itu dia merasakan aura Melukisnya mata tertutup tapi kadang bisa melukis makhluk halus Pernah tau gak? Pernah, pernah lihat tuh aku tuh Tau gak maluk halus? Kayak aku Enggak Kayak apa? Enggak bener kalau kayak kamu harus dites dulu Oh bener, halus Halus bener Jadi maluk halus beneran ya Tapi kita gak main seperti itu Kita bakal, gue bakal coba nih Gue nanti, nih gue kasih Gue ada clipboard, kosong Kosong ya Mau pilih yang mana? Terserah, bebas Ini ada dong Ini, oke Ada speed roll juga Mau pilih yang merah atau biru? Merah aja Merah, oke orangnya berani biar biasa kalau pilih merah ya Nah, nanti gini Gue bakal pertama kali Lu bakal tutup mau gambarnya Kayak gini Tidur Tidur apa berdiri? Oke, terserah Tidur aja Tidur ya Jadi gue pertama, gue bakal minta lu Gambar, tau bentuk dasar kan? Ada segitiga, lingkaran Kotak, bunder Seperti itu ya Ada Gue minta, kita bakal saling membelakangi seperti ini Iya Gue minta lu gambar satu bentuk sederhana Siap? Siap Tapi agar gue bisa lebih konsentrasi Karena disini agak berisik juga Gue minta bantuan Randy Ada kan Randy? Rens? Asik Ini ada Gue bakal tutup mata gue Oke Jadi Thank you bro Oke Jadi kita bakal Gue bakal tutup mata gue Coba lo cek lo tutup mata lo pake ini Solid gak? Ceknya apa? Besi ya Besi ya? Solidnya Solid? Gue bakal tutup Bantuin dong Pasanginnya Aduh 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 Udah masukin aja Oke masukin aja Tau gak kenapa gue pake ini? Kenapa? Supaya gak bisa liat wanita lain selain kamu Oh Iya Gak oke Gue bakal tutup Oke Jadi gue bakal coba Lu pikirin bentuk itu Lu pikirin bentuk itu Iya Gue bakal coba Tangkap auranya Oke Dengan kader mata tertutup Karena kalau kita gak mematikan indera kita Susah Oke Kita akan coba Pegangin dong Bentar Oke Udah satu Gue dobelin Oh gitu Keren banget Oke ca Oke Boleh Ini ini Mana Ini Nah Spidolnya Ini Mana Bentar Aduh Aduh Oke Yang ini Oke siap Oke Oke Jadi pertama-tama Kita berada pada mana Agak nempel Supaya gue bisa ngerasain auranya Lu gambar satu bentuk sederhana Satu aja ya Satu dulu Satu bentuk sederhana Oke Kalau sudah bilang sudah Pikirin Pikirin bentuknya Udah Udah ya Pikirin Sekarang gambar satu bentuk lagi Boleh kembar Boleh beda Boleh kembar ya Sudah Pikirin Sudah Gue akan coba Sudah Kalau sudah Lu gambar Dari dua bentuk sederhana itu Lu buat gambar Apa aja Terserah Sambungkan dua bentuk itu Buat gambar Apa aja Terserah Satu benda Apa itu Apapun itu Asal jangan muka mantat ya Udah Kalau sudah Di bawahnya Tuliskan Apa yang kamu gambar Sudah Sudah ya Sekarang pikirin Pikirin Pegang tangan gue Pegang tangan gue Pegang tangan gue Pikirin Oke saya sudah dapat gambarnya Boleh pegang tangan saya lagi Boleh pegang tangan saya Saya dapat Saya dapat Namanya Udah Kalau sudah ditutup Di dada Di dekat Udah Kita sama-sama balik badan ke depan Jangan sampai saya kelihatan Udah Kita satu Dua Tiga Kita balik ke depan Tutup Jangan sampai saya kelihatan Sudah 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 Sekarang saya buka ya Iya Oke Oke Jadi dari tadi Kamu sudah bebas Pilih satu bentuk dasar Satu Setelah itu Kamu gambar dua bentuk dasar Setelah itu Dari bentuk-bentuk dasar itu Kamu membuat satu benda Boleh benda apapun itu Setelah itu kamu tulis nama bendanya Jadi seandainya eksperimen ini berhasil Saya sudah berhasil menangkap Pesan yang kamu sampaikan Oh ya Keren banget ya Semestinya seperti itu Jadi kita bakal coba lihat Sebenarnya di televisi yang gambar Tutup mata bisa melukis itu benar gak sih Kita lihat Mungkin gambaran saya gak bagus Setelah itu saya gak bagus Tapi semoga Ini minimal Mungkin gak sama Tapi bisa mendekati Oke Oke Penasaran aku Oke Hitungan ketiga Kita buka bareng-bareng Tadi kamu tunjukin ke kamera Tadi kamera tidur atau berdiri kamu? Tidur dong Tidur dong Sama ya berarti Saya juga tidur Pada hitungan ketiga Kita tunjukin ke kamera Satu Dua Tiga Tidur dong Tunjukin dong Gila-gila Sama bawa mobil Jadi tadi asalnya kamu gambar Yang saya tangkap Kamu bentuk Gambar bulat pertama Gambar bulat kedua Lalu kamu sambung Wow Keren banget Oke It's up Thank you Ntar kita jalan-jalan lagi Thank you udah bantu gue Tungguin Gue bakal sapa dulu Pemirsa yang ada di rumah Ntar kita jalan bareng-bareng So pemirsa yang ada di rumah Sebentar lagi Aldo bakal kasih tau caranya gimana Tetap di Magic on the Street Pemirsa yang baru saja Saya lakukan tadi Sebenarnya bukan membaca pikiran Atau membaca aura Tetapi yang saya lakukan tadi Sebenarnya adalah Mengarahkan pikiran seseorang Menuju bentuk saya Yang saya mau Bila Anda bisa lihat Di tayangan ulang Tadi saya pertama-tama Cara saya mengarahkan Felisa Agar dia menggambar Mobil adalah Saya mengajak Felisa Ke sebuah pameran mobil Jadi Felisa Secara alam gue sadar Akan menangkap Gambar mobil Di pikirannya Hai Fel Udah lama namunin gue? 15 menit enggak lah Baru ya? Iya baru Oke, sibuk ngapain nih Harian biasanya? Tadinya abis kuliah Nggak latihan basket? Nggak Libur latihannya Kalau libur Si Felisa ini Kuli ya Model atlet basket Udah kelihatan Tingginya Kalau dijajar nih Hampir nyengin tinggi gue Iya gitu ya Oke jadi hari ini Kita lagi mau lihat-lihat Pameran mobil tahunan otomotif Ada di Grand City terus Mobil-mobilnya Kebanyakan disini kan? Iya Gue punya beberapa Mainan deh Apa? Main apa? Main hati Yang kedua saya perkuat Dengan cara Bila anda bisa lihat Di tayangan ulang Langkah pertama Ketika saya meminta Felisa menggambar Satu bentuk dasar Saya berulang-ulang Menyebut kata Lingkaran dan bundar Ditambah bahasa tubuh saya Bundar Seperti itu Dan secara otomatis Ketika sudah menggambar bundar Saya tekankan kata Boleh kembar Bila anda bisa lihat Di tayangan ulang Jadi gue pertama Gue bakal minta lu Gambar Atau bentuk dasar kan? Ada segitiga Lingkaran Kotak bundar Seperti itu ya Jadi pertama-tama Kita berada pada mana Agak nempel Supaya gue bisa ngerasain auranya Lu gambar satu bentuk sederhana Satu aja ya? Satu dulu Satu bentuk sederhana Oke? Kalau sudah bilang sudah Pikirin Pikirin bentuknya Udah Udah ya Pikirin Sekarang gambar Satu bentuk lagi Boleh kembar Boleh beda Boleh kembar ya Bulat Dan boleh kembar Secara otomatis Ketika saya meminta Felisa Menggambarkan satu bentuk Disupport oleh dua bentuk itu Dan dia melihat gambaran mobil Di imajinasinya Secara lambosa Dan Felisa akan menggambar mobil Dan saya menggambar mobil Walaupun dengan mata tertutup Saya mengandalkan ingatan Dan coretan saya Kita sama-sama balik badan ke depan Jangan sampai saya kelihatan Udah kita satu Dua tiga Kita balik ke depan Tutup Jangan sampai saya kelihatan Sudah Sudah Sekarang saya buka ya Iya Sini-sini saya abang Baru-baru Wow Oke Kita bakal coba lihat Sebenarnya di televisi yang gambar Tutup mata disanggung Itu benar gak sih Kita lihat Mungkin gambaran saya gak bagus Tapi semoga Ini minimal Mungkin gak sama Tapi bisa mendekati Oke 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 Menasaran aku Oke hitungan ketiga Kita buka bareng-bareng Kamu tunjukin ke kamera Tadi kamera tidur atau berdiri kamu Tidur dong Sama ya berarti ya Saya juga tidur Pada hitungan ketiga Kita tunjukin ke merah Satu Dua Tiga What? Wih Kok dihinta Tunjukin dong Gila-gila Sama bok Mobil Itulah cara saya melakukan eksperimen kita hari ini Jangan kemana-mana Tetap di Magic on the Street Dan permainannya itu Apa ya Bikin aku excited gitu Permainan apaan sih Ternyata Permainannya itu yang gitu loh Kayak yang pemburu-pemburu hantu gitu Terus aku kira Mungkin itu acara yang di TV Bohongan kali ya Apa emang benar Apa gimana Aku juga gak tau Tapi setelah Ko Aldo nyobain ke aku Oh my god Dia kok bisa gitu ya Baca pikiranku Terus Apa ya Dia juga bilang kayak Coba deh pikirin sesuatu Yang aku pikirin ya Cuman mobil aja Jadi Setelah itu ya Kenapa dia bisa baca pikiran aku Aku juga gak tau Pokoknya game dari Ko Aldo Keren banget